Halo kawan fotografi, kembali lagi bersama saya Sigit Tita Kusuma dalam sudut fotografi. Nah, oke dalam konten kali ini atau dalam pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai foto kreatif menggunakan kamera smartphone. Nah, saya akan menjelaskan beberapa trik, beberapa trik menggunakan kamera smartphone dengan ide-ide kreatif. Bagaimana sih memotret sekreatif mungkin dengan menggunakan kamera smartphone. Oke, smartphone yang kalian punya maksimalkan untuk suatu pemotretan. Prosesnya seperti apa? Yuk kita lihat. Oke, yang pertama saya akan menggunakan media buku. Oke, media buku ini kita lipat. Oke, kita lipat di tengah. Nah, ini sering sekali Instagram-nya bel atau teman-teman biasanya yang sering posting di Instagram ingin fotonya kreatif untuk mempostingnya. Oke, yuk. Kita coba. Oke, nah. Oke. Oke. Masji. Masji. Oke, tolong ini. Oke. Oke, foto. Kita coba lagi. Gih, tolong gih. Nah, karena ini banyak angin, jadi pastikan kita juga pastikan bisa mengendalikan objeknya. Oke, kita objeknya awan aja. Nah, oke sekarang kita lanjut ke media kedua atau foto kedua bagaimana tekniknya. Nah, sekarang karena di sini ada media air. Oke, saya akan coba untuk memotret dengan percikan air. Ji, tolong ji. Ini ji. Ini ji. Oke, oke. Yuk, lagi ji. Nah, oke itu untuk trik kedua. Oke, sekarang kita lanjut untuk trik ketiga bagaimana memotret dengan kreatif menggunakan kamera smartphone. Nah, pokoknya untuk teman-teman fotografi ketika ingin kreatif dalam fotografi smartphone, kalian coba cari referensi-referensi ketika kalian ingin memotret. Dan kalian manfaatkan di sekitar kita untuk pemotretan menggunakan kamera smartphone dengan semaksimal mungkin. Oke. Kita lanjut untuk trik yang ketiga. Yuk, kita lihat. Oke, sekarang lebih menarik lagi nih. Kita akan coba untuk bermain, nanti hasilnya akan bermain sketching atau bermain editing gitu ya. Nah, ini menggunakan benang. Oke, menggunakan benang dengan objek minuman kayak gitu. Seakan minuman ini terbang ya. Oke. Ini adalah pemain seakan dia bisa beratraksi kayak gitu. Oke. Minuman ini saya ikat benang. Nah, lihat ya. Dari ujung ini kita ikat benang. Oke. Nah, ini benang hitam atau benang putih kayak gitu. Oke. Nah, lalu kita akan foto pakai menggunakan handphone. Oke, jadi G. Satu, dua, tiga. Lihat ke ini, ke botol. Satu, dua, tiga. Oke, sip. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Nah, oke sip. Satu, dua, tiga. Oke, gini. Balik sini. Kita balik kiri. Nah, sip. Satu, dua, tiga. Oke, itu tadi teknik dengan menggunakan benang dan penutup. Produk gitu ya. Nah, kita akan foto kreatif selanjutnya seperti apa. Yuk kita lihat. Oke, sip. Nah, ini tolong fotografi. Ini dengan teknik dengan teknik seperti ini. Buah-buahan ini diikat gitu ya. Buah-buahan ini diikat. Oke. Nah, ini juga buah yang terbelah ini bisa juga dilem atau diikat juga. Gitu. Nantinya teknik ini dengan menggunakan editing. Nah, editing nanti saya akan gunakan dengan aplikasi Snapseed atau T-Art gitu ya. Nah, ini saya gunakan editing handphone yaitu menggunakan aplikasi Snapseed. Oke, saya akan pilih yang tadi sudah saya portrait. Oke, dengan objek yang pertama yaitu buku. Oke, saya akan gunakan di tools di cropping. Per-cropping ya. Nah, kita sesuaikan agar balance dan agar profesional. Nah, kita tentukan dulu. Oke, setelah itu saya akan edit. Itu menggunakan polis gambar. Nah, ini di sini bisa memilih brightness, contrast, ambience, dan lain-lain. Nah, ini saya gunakan ambience. Saya naikkan. Dan saya coba menaikkan bayangan juga untuk shadow-nya. Oke, dengan ini terus saya gunakan. Sekarang di saturation, agak naikkan saturation-nya. Oke, contrast. Oke, cukup. Setelah itu saya akan gunakan juga beberapa tools lagi. Oke, tingkat kecerahan saturation-nya. Agar lebih detail. Oke, selalu simpan. Lalu, saya akan pilih selanjutnya, yaitu dengan objek air. Oke. Oke, saya tentukan croppingan dulu. Oke, penyesuaian. Agar lebih terlihat enak untuk pengeditannya. Oke, saya akan cropping. Oke, saya akan luruskan dulu. Agar meluruskan sudutnya. Oke, sudah pas nih. Oke, lalu sedikit lagi. Oke, saya naikkan. Oke, segini pas lah. Oke. Nah, ini kita selanjutnya, yaitu saya akan coba untuk di HDR-nya. Agar lebih terlihat dramatisnya. Oke. Nah, disini plus gambar. Tentu saya akan mengatur ambiencenya. Agar terlihat background dan objek utama juga. Oke, setelah itu highlight-nya. Agar terlihat terang. Terudahkan bayangan. Saya atur. Oke, sedikit saja kontrasnya. Oke, disini sebenarnya bagaimana kita bisa mengeksplore dari tools-tools yang ada di aplikasi edit photo. Sebenarnya ya, bagaimana kita punya selera tersendiri, gitu. Tidak harus menyesuaikan dengan apa yang saya sampaikan. Tetapi, teman-teman juga bisa explore sendiri, kayak gitu. Oke. Kontrasnya. Naikkan lagi. Oke. Saya lihat apa yang kurang. Oke. Nah. Coba di HDR-nya. Saya kurangi filter-nya. Oke. Saturasnya saya naikkan. Oke. Nah, ini sudah cukup. Lalu simpan. Oke, selanjutnya ini adalah tahap penghapusan dari benang yang tadi sudah dilakukan pemotretan. Kita lakukan cropping dulu. Oke, kita sesuaikan. Oke, kita paskan nih. Oke, sudah pas. Sepertinya ini. Oke. Lalu kita atur dulu warnanya ambiencenya. Sebelum kita lakukan penghapusan dari benangnya agar terlihat lebih nyata. Oke. Sama saja yang seperti yang tadi ya. Kita atur bayangan, ambiencenya, kecerahan, kontras, dan lain-lain. Kita sesuaikan saja. Oke. Lalu kita klik di tools healing. Nah, disini ada benang-benang terlihat. Kita bisa hilangkan. Oke, nah ini sedikit-sedikit kita hilangkan. Selamat menikmati. Nah, ini hampir selesai. Sudah selesai. Oke. Tidak ada benang yang terlihat. Oke. Nah, kita bisa lihat hasilnya. Kita save. Oke, selanjutnya kita juga sama. Ini menghilangkan. Oke. Menggunakan tools healing. Oke. Nah, ini bagian pisaunya agar terlihat rapi. Kita hilangkan juga benang. Tidak terlihat. Oke, benangnya kita tinggal atur di selektif dari pisaunya agar terlihat lebih menarik. Oke, setelah itu kita seleksi lagi pisaunya. Simpan. Oke. Nah, itu mungkin dari ide kreatif menggunakan kamera smartphone. Semoga kawan-kawan fotografi bisa mengaplikasikannya di rumah sehingga kalian bisa mencurahkan ide-ide kreatif menggunakan kamera smartphone. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan fotografi dimanapun kalian berada. Enjoy kontennya. Salam sudut fotografi. Selamat menikmati.